Kitab Yehez Giel, Pasal 45 Pembagian Tanah untuk Kebutuhan Yang Kudus Kamu akan membagi negeri itu untuk orang Israel dengan mengundinya. Pada masa itu, kamu memisahkan sebagian tanah itu yang akan menjadi bagian yang kudus untuk Tuhan. Tanah itu 12.500 meter panjangnya dan 10.000 meter lebarnya. Semua tanah itu menjadi kudus. Daerah empat persegi yang 250 meter panjangnya pada setiap sisi akan menjadi tempat bagian Tuhan. Disanalah ruangan terbuka sekeliling rumahnya yang 25 meter panjangnya. Di daerah kudus kamu mengukur 12.500 meter panjangnya dan 5.000 meter lebarnya. Bagi Tuhan akan ada di daerah itu. Daerah itu menjadi tempat yang paling kudus. Bagian yang kudus dari tanah itu ialah untuk imam-imam, para pelayan baik Tuhan. Disanalah mereka mendekati Tuhan untuk melayaninya. Itulah menjadi tempat perumahan imam-imam dan tempat untuk rumahnya. Daerah yang lain 12.500 meter panjangnya dan 5.000 meter lebarnya untuk orang Lewi yang melayani di baik Tuhan. Tanah itu juga menjadi milik orang Lewi untuk kota-kota tempat tinggal mereka. Dan kamu akan memberikan untuk kota suatu daerah yang 2.500 meter lebarnya dan 12.500 meter panjangnya. Di sepanjang sisi daerah yang kudus yang akan menjadi milik semua keluarga Israel. Raja memiliki tanah pada kedua sisi daerah yang kudus dan tanah itu, termasuk bagian kota. Letaknya terdapat di antara daerah yang kudus dan daerah perkotaan. Lebarnya sama seperti tanah milik satu suku. Tanah itu mulai dari batas barat sampai batas timur. Tanah itu menjadi harta milik raja di Israel. Jadi, ia tidak perlu memberatkan kehidupan umatku lagi. Tetapi mereka akan memberikan tanah itu kepada orang Israel untuk suku-suku mereka. Inilah yang dikatakan Tuhan Allah. Cukuplah hai kamu Raja Israel. Jangan kejam dan jangan mencuri barang-barang umat. Jujur dan lakukanlah hal-hal yang baik. Hentikan memaksa umatku keluar dari rumahnya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Hentikan menipu orang. Pergunakan timbangan dan ukuran yang benar. Eva dan bat harus sama ukurannya. Satu bat dan satu Eva. Kedua-duanya harus sama dengan seper sepuluh Homer. Ukuran itu menjadi dasar untuk Homer. Satu shikal harus sama dengan dua puluh gera. Satu mina harus sama dengan enam puluh shikal. Yaitu sama dengan dua puluh keping shikal. Tambah dua puluh lima keping shikal. Tambah lima belas keping shikal. Inilah persembahan khusus yang harus kamu berikan. 3,5 liter gandum untuk setiap Homer gandum. 3,0 liter jelai untuk setiap Homer jelai. 2,2 liter minyak zaitun untuk setiap kor minyak zaitun. Ingatlah, sepuluh bat sama dengan satu Homer. Sepuluh bat sama dengan satu kor. Dan seekor domba untuk setiap dua ratus domba dari setiap lubang yang berair di Israel. Persembahan khusus itu ialah untuk kurban sajian, kurban bakaran, dan kurban persekutuan. Persembahan itu membuat umat bersih. Demikianlah firman Tuhan Allah. Setiap orang dalam negeri memberikan kepada persembahan itu untuk Raja Israel. Tetapi Raja harus memberikan barang-barang yang dibutuhkan untuk hari khusus yang kudus. Raja harus menyediakan kurban bakaran, kurban sajian, dan kurban minuman untuk hari raya, bulan baru, sabat, dan semua hari raya khusus keluarga Israel. Ia harus memberikan semua kurban penghapus dosa, kurban sajian, kurban bakaran, dan kurban persekutuan yang dipakai membuat keluarga Israel bersih. Inilah yang dikatakan Tuhan Allah. Dalam bulan pertama, pada hari pertama bulan itu, kamu mengambil anak sapi yang tidak bercacat. Pakailah sapi jantan membuat rumah Tuhan bersih. Imam akan mengambil sedikit darah dari kurban penghapus dosa dan membubuhkannya pada tiang-tiang pintu rumah Tuhan dan pada keempat sudut pinggiran mezbah, dan pada tiang-tiang pintu gerbang ke pelataran bagian dalam. Kamu melakukan hal yang sama pada hari ketujuh bulan itu untuk setiap orang yang telah berdosa dengan tidak sepengetahuannya. Jadi, kamu akan membuat rumah Tuhan itu bersih. Persembahan Selama Hari Raya Pascah Pada hari keempat belas bulan pertama, rayakanlah Pascah. Hari Raya Roti tidak beragi, mulai saat itu, dan berlangsung selama tujuh hari. Pada masa itu, Raja mengorbankan seekor sapi jantan untuk dirinya sendiri dan untuk semua orang Israel. Lembu jantan akan menjadi kurban penghapus dosa. Selama tujuh hari raya, Raja mengorbankan tujuh sapi jantan dan tujuh domba jantan yang tidak bercacat. Itulah menjadi kurban bakaran kepada Tuhan. Raja mengorbankan satu sapi jantan pada setiap hari selama tujuh hari raya, dan dia akan mengorbankan kambing jantan setiap hari untuk kurban penghapus dosa. Raja memberikan satu eva jelai sebagai kurban sajian dengan setiap sapi jantan, dan satu eva jelai dengan setiap domba jantan. Dia harus memberikan 3,2 liter minyak untuk setiap eva gandum. Ia harus melakukan hal yang sama selama tujuh hari raya. Hari raya itu mulai pada hari kelima belas bulan ketujuh. Persembahan itu menjadi kurban penghapus dosa, kurban bakaran, kurban sajian, dan kurban urapan. Terima kasih.